Tahun ajaran baru sekolah sudah dimulai bagi para siswa. Semua siswa, guru, serta orang tua tak terkecuali, sibuk untuk mempersiapkan momen tersebut. Emak satu ini juga tidak kalah sibuknya mempersiapkan sang anak untuk masuk sekolah di tahun ajaran baru. Rekaman memperlihatkan orang tua murid datang ke sekolah anak laki-lakinya yang masih SD. Ia melakukan persiapan menyambut tahun ajaran baru dengan memilihkan posisi bangku kelas untuk anaknya. Emak ini menuju ke ruang kelas tempat sang anak belajar. Ia memilih bangku kelas paling depan untuk putranya. Alih-alih booking tempat untuk sang putra, emak itu malah membungkus salah satu-satu bangku yang ada di kelas agar tidak ditempati oleh siswa lain. Emak tersebut dengan semangat menandai bangku tersebut dan membungkusnya dengan plastik bening dan lakban coklat. Bukan hanya bangku saja yang dibungkus olehnya tetapi juga tas anaknya. Ia pun memberikan tulisan yang diduga merupakan nama dari sang anak. Aksi emak membungkus bangku itu tergolong unik dan bahkan disaksikan langsung oleh sang putra yang akan menempatinya. Belum ada keterangan pasti mengenai lokasi sekolah dalam video tersebut. Namun, momen tahun ajaran baru bagi siswa sekolah, terutama yang masih menduduki bangku sekolah dasar, memang seringkali meninggalkan cerita unik dari sejumlah murid bahkan juga orang tua siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!